Al-Fatihah 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 Adalah diantara jalan-jalannya Orang-orang yang berdalih Berdalih Bukan berdalil, tapi berdalih Fil nadhari Di dalam melakukan nadhari Isti'amal Al-Muhmarati Adapun menggunakan Al-Muhmarati Sebagai gantinya Al-Muhmarati Mestinya Yang digunakan Al-Muhmarati 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 Kadang-kadang yang dimaksud dengan muhmala itu khusus Kadang-kadang yang dimaksud itu umum Faya seduku torafan nakidi maka benar Apa dua ujungnya nakid Nakid sesuatu yang berlawanan Kakau likah seperti perkataanmu Ada insa nufi khusri Ada pun manusia itu berada dalam kerugian Ini namanya kodiyah muhmala Adik insa nufi ini mahkum adik Fi khusrin ini namanya hukum Disini tidak ada sur Tidak ada pembatasan Pembatasan Seandainya pakai ba'dul insani Itu namanya kodiyah khusus Seandainya dikatakan kodul insani itu kodiyah amah Karena pakai sur Yang dimaksud sur Ini kosong dari sur berarti muhmala Ada pun manusia berada dalam kerugian Yang dimaksud manusia disini Manusia macam apa Takni al-kodiyah Kamu bermaksud orang kafir Al-insanu naysafi khusrin Ada pun manusia tidak berada dalam kerugian Manusia apa ini Takni al-ambiyah Kamu bermaksud para nabi Jadi kalau dibilang al-insan ini Apa yang dia maksud khusus Apa yang dia maksud umum Bisa salah satunya Dua tujuan yang bertolak belakang Bisa terkena dengan Dengan pernyataan seperti ini Al-insanu fi khusrin Al-insanu naysafi khusrin Walayambagi an yusamaha bihadap Hil nadhariyati Dan tidak seyukliannya Ditoreransi Apa hal yang seperti ini Hil nadhariyati Di dalam nadhariyat Dalam hal-hal yang bersifat Penelaran Hal yang seperti ini Tidak boleh Ditoreransi Misaluhu Ada pun contohnya lagi Anjakuras syaf'awiyu masanan Berkata siapa syaf'awi Orang yang ikut madhub syafi'i masanan Misalnya orang yang mengaku Bermadhab syafi'i mengatakan Maklumun annal mak'umah ribawiyu Maklum bahwa sesungguhnya Makanan itu adalah barang ribawiyu Al-mak'umun disini Mahkum adhihnya Mahkum adhihnya Kodiyahnya disini Kodiyah mu'man Was syaf'arjadu mak'umun Adha pun jambu Adha pun jambu Adha adalah makanan Kalau begitu Fahuwa maka adha pun syaf'arjad Izan Kalau begitu Ribawiyun adalah Barang ribawiyu Makanan itu Barang ribawiyu Syaf'arjad itu Makanan Berarti syaf'arjad itu Barang ribawiyu Fa'ingkilah Jikalau ditanya Dimakultah Al-mak'umuh ribawiyun Kenapa Kamu mengatakan Makanan itu ribawiyu Fatakuluh Maka kamu menjawab Dari ruhu Adha pun dalilnya Adalah sabda nabi Misalnya Al-burru Was syair Wat tamru Dan seterusnya Gantung Abbur Gantung syair Kemudian kurma Jual beli Barang-barang Seperti ini Harus memenuhi Syarat-syarat Terkentu Karena ini Barang ribawiyu Dasarnya ini Fa'innaha Mat'umatun Sesungguhnya Bur Syair Dan tamar Adalah makanan-makanan Wahiyah ribawiyakun Dan itu Adalah barang ribawiyu Ini dasarnya Kamu kok berani Mengatakan Bahwa Makanan itu ribawiyu Ya sabda nabi ini Fa'yambagi'an yukolah Maka seharusnya Dikatakan Kepada orang itu Fa'kau luka Al-mak'umu Ribawiyun Adapun perkataanmu Makanan itu Barang ribawiyu Arak tabihi Maksudmu Maksudmu itu Apakah seluruh makanan Atau sebagian Atau sebagian makanan Jambu adalah ribawiyu Tak bisa Bisa disimpulkan Jambu itu ribawiyu Karena kemungkinan Jambu termasuk Sebagian yang bukan ribawiyu Ini gara-gara Menggunakan kodiyah Menggunakan kodiyah muhmalah Yang semestinya Menggunakan kodiyah khosok Atau kodiyah ama Yakudlul mat'umi Dibawiyun Tak muskin Atau Ba'dul mat'umi Dibawiyun Dan ada Apa hal ini Adalah catat Di dalam susunan kias Sebagaimana akan datang Apa alasannya Jikalau kamu bermaksud Kepada kesemuanya Maksudnya Seduruh mat'umat Kalau yang kamu maksud Dengan al-mak'umu Itu adalah Seduruh makanan Khamil aina Araf tahata Lalu dari mana Kamu tahu ini Bahwa yang dimaksud Seduruh makanan Wama'adat tahu Minal burri wasya'iri Laisakul Kullal mat'umati Adapun kamu yang Menyebut Menyebut-nyebut Atau yang kamu Yang kamu hitung Bersair Tamer Laisakul Lalu mat'umati Itu bukan Seduruh makanan Yang ada Di dalam hadis Bersair Tamer Apalagi Itu kan bukan Seduruh makanan Kajian yang kedua Fi surutin nakid Di dalam syarat-syaratnya Nakid Nakid Sesuatu yang Bertolak Belakang Atau yang Berlawanan Kalau A dan B Berlawanan Namanya Nakid Berlawanan Berlawanan Yang dimaksud Di sini Bertolak Belakang Seperti Bertolak Belakangnya Diam dan Bergerak Seperti Bertolak Belakangnya Atas dan Bawah Kalau hitam Dan putih Bukan bertolak Belakang Tapi Dibdhan Wahuwa Muhtajun Ilaishi Anna Lurustani Itu Dibutuhkan Idrubba Matlubin Layakumu Adzalilu Alayhi Karena Betapa Banyak Matlub Sesuatu Yang Dituju Sesuatu Yang Dicari Sesuatu Yang Menjadi Tujuan Layakumu Adzalilu Alayhi Adalah Tidak Berdiri Tidak Bangkit Apa Dalil Alayhi Atas Matlub Maksudnya Karena Betapa Banyak Matlub Sesuatu Yang Ditarik Tidak 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 Ada Dalilnya Layakumu Adzalilu Alayhi Sesuatu Yang Kita Cari Betapa Banyak Sesuatu Yang Kita Cari Tidak Tidak Ada Dalil Walaikin Ala Busla Ninakidihi Akan Tetapi Menunjukkan Apa Dalil Atas Batannya Atas Batannya Lawannya Matlub Sering Sering Seringkali Ada Matlub Tidak Ada Daril Tapi Ada Daril Yang Menunjukkan Atas Kekidak Benaran Lawannya Tidak Maka Dapat Dapat Dijelaskan Dari Batannya Nakid Sih 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 Hatun Nakidihi Apa Keabsahan Nakidnya Nakid A dan B adalah Nakidoni Dua Hal Yang Berlawanan A Sebagai Matlub Tidak Ditemukan Daril Tapi Ada Daril Yang Menunjukkan Ketidak Benaran Yang B Dengan Tidak Benarnya Yang B Berarti Yang Ah Benar Wal Kudiyyatani Al Mutanakidotani Adapun Dua Kudiyyat Yang Berlawanan Yang Bertolak Belakang Yuna Adalah Dimaksudkan Dihima Dengan Al Kudiyyatani Al Mutanakidoni Dimaksudkan Kullu Kudiyyataini Apa Tiap Tiap Dua Kudiyyat Iza Sodapat Ihdahumma Kazabat Al Uhroh Yang Bila Mana Benar Apa Salah Satu Dari Kudiyyatain Kazabat Al Uhroh Maka Berbohong Apa Kudiyyat Yang Lain Didoror Itu Secara Daruroh Dengan Keniscayaan Apa Yang Dimaksud Dua Kudiyyataini Yang Berlawanan Yang Dimaksud Adalah Dua Kudiyyataini Yang Kalau Salah Satunya Benar Maka Yang Satunya Pasti Salah Kakulina Seperti Perkataan Kita Al Alamu Hadithun Al Alamu Laisabdi Hadithin Ini Namanya Kudiyyatani Mutanakidotani Alam Itu Hadith Alam Itu Tidak Hadith Kalau Al-Alamu Hadithun Ini Benar Berarti Al-Alamu Tidak Benar Berarti Al-Alamu Laisabdi Hadithin Tidak Benar Kalau Ada Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Alam Ini Hadith Dalil Itu Secara Tidak Langsung Menunjukkan Bahwa Pernyataan Al-Alamu Laisabdi Hadithin Itu Bohong Al-Alamu Al-Alamu Alhamdulillah Poder Terima kasih.